Hai assalamualaikum welcome to lelie edilways channel jangan lupa subscribe like dan komen eh jangan lupa juga klik tombol loncengnya di video kali ini kita akan belajar membuat mini coaster seperti ini teman-teman bisa memakai benang yang ada atau yang punya nah tinggal menyesuaikan saja hakpennya jika benangnya besar maka hakpennya besar kalau benangnya kecil maka hakpennya juga kecil pertama-tama kita buat Slipknot lalu lima chain tiga empat lima slip stitch pada chain yang pertama seperti ini kita buat dua chain yang tidak kita hitung atau kita apaikan lalu kita buat 16 double crochet atau DC satu dua tiga enam belas setelah itu kita slip stitch di atasnya double crochet yang pertama jadi slip stitch-nya di atasnya double crochet yang pertama ini untuk putaran yang pertama selanjutnya buat tiga chain lalu satu double crochet dua chain dua double crochet dua chain dua double crochet jadi masing-masing akan kita isi dengan dua double crochet dua chain dua double crochet dua chain hingga satu putaran dua chain dua chain yang terakhir lalu slip stitch pada tiga chain di sini ada dua kelompok dua DC dua DC dua chain ada delapan kelompok kita lanjutkan ke putaran yang ketiga kita lanjutkan ke putaran yang ketiga single crochet lalu di lubang jeda ini kita isi dengan satu half double crochet atau HDC kemudian satu DC lalu dua chain satu DC dan satu half double crochet setelah itu single crochet di atasnya double crochet seperti ini seperti ini kita lanjutkan dengan single crochet dua chain ya dengan satu kolodi yang lucky setelah itu di atasnya Dan begitu selanjutnya hingga satu putaran selesai. Sampai di half double crochet yang terakhir. Di sini kita tidak membuat single crochet, tapi kita buat slip stitch. Di sini yang pertama tadi, kita buat slip stitch. Sudah selesai. Tinggal kita rapikan. Kita bisa menggunakan hardpan atau jarum tapestry. Nah, ini aku lebih suka menggunakan jarum tapestry. Di sini kita buat terlebih dahulu dengan invisible join. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan di bagian belakangnya. Antara tiga chain dan double crochet ini, kita satukan. Ini, lalu kita masuk-masukkan lagi di bagian bawah. Kita matikan juga. Atau kita simpul. Supaya tidak lepas. Setelah itu, terakhir masukkan ke bawahnya stitch. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Setelah rapi, kita gunting. Seperti ini. Seperti ini jadinya. Kita juga bisa membuat dengan warna yang lain. Seperti ini. Seperti ini. Ini bisa kita pakai untuk alas gelas. Kemudian alas fas. Atau juga ini bisa kita pakai untuk hiasan dinding. Atau tinggal dikasih gantungan. Itu bisa kita pakai untuk hiasan pintu. Ataupun tirai jendela. Selamat mencoba ya, teman-teman. Tetap semangat berkarya. Jangan lupa bahagia. And always indah melekat abadi. Bye-bye. Wassalamualaikum.